Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara mengatasi kapasitas drive C penuh pada PC dan laptop Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Oke, jadi cara yang ada di video ini itu adalah cara lengkap Yang kemungkinan untuk durasi videonya akan sedikit panjang Oke, jadi kita langsung aja cara biar drive C kita itu tidak penuh Jadi kalian bisa buka file explorer kalian terlebih dahulu Kemudian di sini kalian bisa pergi ke disk PC Lalu kalian bisa pantau terlebih dahulu untuk ukuran free space pada drive C kalian Jadi ini untuk free space saya sebelumnya Dan sekarang saya itu untuk free space menjadi 77,7 GB Oke, jadi di sini pertama-tama, di sini kalian bisa langsung buka settings Kemudian di dalam settings, di sini kalian bisa pergi ke bagian storage Jadi di kategori system, lalu di bagian storage Nah kemudian di dalam storage, di sini kalian bisa di ini Seharusnya kalian itu ada yang namanya fitur storage sense Nah nanti untuk storage sense, ini kalian nyalakan atau onkan Kemudian kalian bisa klik untuk storage sense Nah kemudian kalau sudah sampai di dalam sini Kalian bisa langsung di paling bawah klik run storage sense now Atau kalau di Windows 10 itu biasanya klik ini tulisan clean now di paling bawah Jadi kalian bisa klik run storage sense now Atau clean now Nanti dia bakal langsung membersihkan sisa-sisa sampah di dalam drive C kita Kemudian kalau sudah, kalian bisa balik lagi ke storage halaman ini Lalu kalian bisa klik yang namanya temporary files ini Kemudian di dalam temporary files, di sini kalian bisa langsung klik refresh Untuk mengulangi ini, hasil scan-nya Kemudian di sini kita bisa memilih mana file serta folder sampah yang pengen dihapus Jadi di sini, ini kan ada thumbnails Untuk thumbnails, di sini kalian jangan centang karena thumbnails ini sangat penting Kemudian temporary internet files di centang Temporary files di centang Kemudian ada directx shader cage, ini di centang Dan yang terakhir delivery optimization files ini di centang Nah jika sudah selesai, kalian pilih-pilih mana yang mau dihapus Kalian bisa klik remove files Kemudian klik continue Dan nanti bakal langsung ke hapus untuk sampahnya Kalau sudah, kalian bisa kembali lagi ke halaman ini lagi Kemudian kalian bisa klik ini, yaitu show more categories Jadi biar nanti untuk kategorinya bakal dimunculkan lebih banyak Kemudian kita bakal klik yang system and reserve Nah jadi di sini, di dalam system reserve Sebenarnya ada 4 jenis Jadi yang pertama itu system files Kedua ada reserve manager Ketiga ada virtual memory Dan yang keempat ada hibernation file Nah jadi gue di sini untuk reserve manager Dan untuk hibernation file tidak ada Jadi kalau kalian masih ada reserve manager dan hibernation file Kalian perlu mematikan kedua hal tersebut Karena kalau kalian bisa lihat ya Kalau semisal kalian masih ada reserve manager Itu akan memakan kapasitas drive check kalian Begitu pula dengan hibernation file Jadi kita perlu mematikan keduanya Jadi yang pertama di sini kita bakal mematikan reserve manager Jadi kalian bisa cari di menu pencarian windows Ketik yang namanya regedit Lalu kalian bisa buka registry editor Dengan cara run as administrator Jika sudah, kalau muncul seperti ini kalian bisa klik yes Kemudian di sini kalian bisa pergi ke hikey local machine Kemudian ke software Lalu ke microsoft Kemudian ke windows Kemudian current version Dan yang terakhir adalah reserve manager Kalau sudah sampai di sini Kita bakal fokus ke isinya Jadi di sini kita perlu mengubah 2d word Yang dimana kedua di word ini itu akan mematikan reserve manager Makanya kita perlu mengubah untuk kedua data pada di wordnya ini Jadi yang pertama itu ada Ini dia Yaitu password policy Atau password policy Kalau sudah ketemu kalian bisa klik kanan Modify Ubah value datanya menjadi angka 0 Jika sudah klik ok Kemudian di word yang kedua adalah Shipped with reserve Kalau sudah ketemu kalian bisa klik kanan Modify Lalu kalian ubah Value datanya menjadi angka 0 Jika sudah klik ok Kemudian untuk read editnya kalian bisa close Dan nanti untuk reserve manager bakal mati Dan untuk kapasitas drive C kalian itu bakal bertambah Kemudian selanjutnya kita bakal mematikan Yang namanya fitur hibernation file Yang dimana hibernation file ini juga akan memakan Kapasitas drive C kita Jadi cara mematikannya Disini kita bisa buka comment prompt Jadi cari di menu pencari windows Ketik yang namanya cmd Lalu kalian bisa buka comment prompt dengan cara run as administrator Kalau muncul seperti ini kalian bisa klik yes Kemudian di dalam comment prompt Disini kalian bisa ketik yaitu Power CFG Spasi Tanda hubung H Spasi off Jika sudah enter Kemudian untuk memastikannya lagi Disini kita bakal ketik lagi yaitu Power CFG Spasi Garis miring Hibernate Spasi off Jika sudah enter Dan nanti untuk hibernation file kalian bakal mati Dan akan mendapatkan free space pada drive C kalian lagi Nah jadi seperti itu kurang lebih Dan nanti untuk hasil tampilannya bakal seperti ini guys Kalau kalian berhasil Jadi nanti untuk tampilannya bakal cuma ada 2 jenis Yang pertama system files Dan yang kedua virtual memory Nah jika sudah selesai untuk settingsnya kalian bisa close Nah kemudian selanjutnya Disini kita bisa buka file explorer Jadi kalian bisa buka file explorer Kemudian kalian fokus ke drive C kalian Lalu klik kanan pada drive C kalian Lalu pilih properties Kemudian disini Kalian bisa pergi ke tools Atau ke menu tools Lalu kalian bisa klik Optimize Di bagian optimize and defragment drive Klik optimize Nah kemudian disini kalian bisa cek terlebih dahulu Di ini Jenis media type Kalau semisal media type kalian itu solid state drive Kalian jangan melakukan yang namanya optimize Tapi kalau kalian Untuk jenis media type nya adalah hard disk drive Maka kalian bisa pilih drive C kalian Atau mungkin seluruh drive yang kalian punya Lalu klik optimize all Jadi seperti itu Kemudian di bawah ini ada fitur schedule optimization Jadi disini Kalian bisa klik change settings Kemudian kalau kalian pengguna SSD Atau solid state drive Untuk fitur ini kalian bisa matikan Dengan cara menghilangkan centangnya seperti ini Lalu klik ok Tapi kalau kalian pengguna HDD atau hard disk drive Kalian bisa Membiarkan fitur schedule optimization ini itu menyala Dengan cara klik change settings Lalu kalian bisa centang ini Kemudian pilih weekly Lalu klik ok Dan sudah selesai Jadi disini gue bakal matikan Karena gue memakai SSD Kalau sudah kalian bisa klik close Kemudian kalian bisa klik check Pada error checking Kalian bisa klik check Lalu pilih scan drive Dan kalian tunggu sampai proses scanning pada drive C kalian itu selesai Oke jadi disini untuk proses scan nya sudah selesai Jadi kalau kalian tidak menemukan suatu error Kita bisa lanjut Tapi kalau kalian menemukan suatu error Kalian bisa perbaikin terlebih dahulu Kalau sudah kalian bisa klik close Kemudian klik ok Lalu kalian bisa lakukan hal yang sama terhadap seluruh drive kalian Seperti error checking Dan juga optimize drive yang barusan Nah kalau sudah untuk file explorer nya kalian bisa close Kemudian kalian bisa cari di menu pencarian Windows Ketik yang namanya Dix clean up Lalu kalian buka Dix clean up Kemudian disini kalian bisa pilih drive C atau drive di menu desk kalian di install Lalu klik ok Kemudian nanti bakal muncul jendela gajah seperti ini Lalu kalian kalau menemukan di kiri pojok bawah ada tombol clean up system files Kalian bisa klik clean up system files Lalu pilih drive C lagi Lalu pilih drive C lagi Klik ok Nah kemudian ini bakal muncul lagi Kemudian disini kita bakal centang seluruhnya Centang yang ada disini Kecuali thumbnails Karena thumbnails ini sangat penting Jadi kalau kalian sudah centang semuanya Kalian bisa klik ok Lalu klik delete files Dan kalian tinggal tunggu sampai proses penghapusannya selesai Nah jika sudah selesai disini kita bakal menghapus yang namanya simpanan restore point kita Jadi kalian bisa cari ini menu pencari windows Ketika namanya restore point Lalu kalian bisa pilih create a restore point Kemudian disini kalian bisa pilih drive C kalian Atau yang ada dalam kurung system Lalu klik configure Kemudian disini kalian bisa pilih delete Ini dia tombol delete Lalu disini kalian bisa klik continue Nah nanti bakal kehapus guys untuk restore point Yang kalian buat Jadi untuk simpanan restore point yang sudah kalian buat itu nanti bakal kehapus Dan itu pun juga memakan drive C kalian guys Memakan kapasitas drive C kalian Ya dimana untuk ukurannya bisa di atas 1 gigaan Nah jadi seperti itu Kalau sudah kalian bisa klik ok Kemudian disini kita bisa menghapus beberapa file atau folder sampah lain Jadi kalian bisa cari di pencari windows Ketik run Lalu kalian buka run Lalu kalian ketik di dalam run yaitu Temp Jika sudah klik ok Kemudian di dalam sini kalian bisa hapus seluruh file atau folder yang ada di dalam temp ini Dengan cara pilih semuanya Lalu klik kanan Lalu klik kanan Pilih delete Dan sudah selesai Kalau sudah selesai file explorer kalian bisa close Kemudian kalian buka run nya lagi Kali ini kita bakal ketik di dalam run yaitu percent time percent Jika sudah bisa di klik ok Nah kemudian di dalam sini Entah folder atau file apapun itu kalian bisa langsung hapus Dengan cara pilih semuanya Lalu klik kanan Pilih delete Kemudian kalau muncul seperti ini kalian bisa pilih Centang do this for all current items Kalian centang lalu klik skip Dan sudah selesai Kalau sudah file explorer nya kalian bisa close Lalu kalian bisa cari di menu pencarian windows lagi Ketik run lagi Kita buka run nya sekali lagi Lalu kalian bisa ketik di dalam run nya yaitu Prefetch Jika sudah klik ok Nah kemudian di dalam sini Kalau kalian menjumpai suatu file atau folder apapun itu di dalam prefetch Kalian bisa langsung hapus semuanya Dengan cara pilih semuanya Lalu klik kanan Pilih delete Nah kalau sudah selesai Kalian bisa pergi ke disk PC Ini dia disk PC Lalu kalian bisa pergi ke drive C Atau drive di menu desk yang di install Lalu pergi ke Windows Lalu pergi ke software distribution Lalu pergi ke download Lalu kalian hapus seluruh folder atau file yang ada di sini Karena seluruh yang ada di sini Itu merupakan suatu file sampah atau folder sampah bawaan dari Windows Update Jadi sehabis kalian mengupdate Windows di Windows Update Nanti Windows Update bakal kayak ini Menyimpan seluruh file atau folder sampah sisa punya Windows Update di download ini guys Jadi kalian bisa langsung pilih semuanya Lalu klik kanan Pilih delete Dan sudah selesai Kalau sudah selesai kalian bisa close untuk file explorer nya Dan kemudian kalian jangan lupa untuk Mekonsongkan yang namanya recycle bin Karena kalau kalian tidak mengkonsongkan recycle bin Berarti sama saja untuk file atau folder sampah kalian Masih ada di komputer kalian Atau di laptop kalian Jadi caranya kalian bisa klik kanan pada recycle bin Lalu pilih empty recycle bin Lalu klik yes Dan sudah selesai Jadi nanti untuk recycle bin kalian bakal kosong Nah jika sudah selesai Disini kalian bisa juga untuk yang namanya Menghapus sampah pada browser kalian Karena browser yang kita install itu kan berada di drive C Nah otomatis sampah bawaan dari browser kita Bakal kesimpan juga di drive C Jadi kita bisa menghapus sampah di browser kita masing-masing Contohnya disini gue bakal hapus Sampah bawaan dari google chrome Jadi kalian bisa buka browser kalian masing-masing Atau mungkin kalau kalian pakai google chrome sama kayak gue Lalu disini kalian bisa ke kanan pocok atas Klik tiga titik ini Lalu pilih yang namanya setelan atau settings Lalu disini kalian bisa pergi ke yang namanya privasi dan keamanan Lalu kalian bisa klik yang namanya hapus data penjelajahan Atau yang ini Yang pertama ini Tinggal klik aja yang gambarnya tong sampah Nah kemudian kalau sudah kebuka Kalian bisa pilih untuk kotaknya ini Pilih semua atau all Pilih semua atau all Kemudian kalian bisa centang yang Gambar dan file dalam cage Atau pokoknya yang Nomor tiga ini Jangan history Jangan cookie Pokoknya kalian centang hanya yang nomor tiga ini Jika sudah kalian bisa klik hapus data Kemudian browser kalian atau google chrome kalian kalian bisa tutup atau close Kemudian selanjutnya disini kalian bisa langsung hapus aplikasi yang tidak kalian butuhkan lagi Jadi kalian bisa pergi ke settings Lalu ke apps Ini dia apps Lalu kalian bisa ke installed apps Nah kemudian disini kalian bisa langsung pilih mana aplikasi software atau program yang sudah tidak kalian butuhkan lagi Karena kalian itu dapat meningkatkan free space pada drive c kalian itu dengan menghapus aplikasi yang sudah tidak terpakai guys Jadi ini sangatlah berguna Meskipun kebanyakan orang itu menyepelekan cara yang satu ini Atau disini gue bakal pakai program PA ketiga untuk mencari aplikasi yang ingin gue hapus Nah software disini gue gak ada guys Termasuk yang dari Microsoft Store juga gak ada Jadi kalau kalian ada kalian bisa langsung hapus aja Yang tidak kalian butuhkan lagi Nah kalau sudah untuk settingsnya kalian bisa close Oke jadi disini ada tambahan kecil yang terakhir Jadi kalian bisa buka file explorer Lalu kalian bisa hapus beberapa simpanan kalian di dalam folder downloads Ini dia Jadi biasanya download sini Kalau gak salah ya biasanya itu isinya kayak setup setup gitu ya Atau yang .exe, .exe gitu Mungkin kalau kalian sudah anggap kayak udah gak butuh lagi Sudah gak kepake lagi kalian bisa hapus aja guys Kemudian kalau kalian sering nge-screenshot ya layar monitor kalian Nah kemungkinan di dalam picture, nah ini bisa kalian hapus ini beberapa Contoh misalnya gue bakal hapus kayak gini Gue bakal shift delete, klik yes Dan sudah kehapus semua Kemudian di dalam dokumen ini juga penting Karena biasanya di dalam dokumen ini Rupa ini ya, save-save-an game kalian Contoh misalnya disini gue ada nih for speed Lalu ada game gue lainnya Dan kalau kalian bisa scan seluruhnya Itu mencapai 150an MB guys Kalau di kuah Tapi mungkin dari kalian ada yang lebih besar Nah jadi kalian bisa pertimbangkan lagi Kemudian disini ada langkah terakhir Jadi kalian bisa buka comment prompt Dengan cara cari di menu pencari Windows Ketik yang namanya CMD Lalu kalian buka comment prompt dengan cara run as administrator Kalau muncul seperti ini kalian bisa klik yes Kemudian di dalam comment prompt Disini kalian bisa ketik yaitu CD Garis miring lalu enter Kemudian kalian tinggal ketik lagi yaitu Del, spasi, bintang titik, log, spasi, garis miring A Spasi, garis miring S Spasi, garis miring Q Dan spasi, garis miring F Jika sudah, enter Nah jadi comment ini itu akan menghapus seluruh file log yang ada pada Drive C kita Jadi file log ini itu sama sekali tidak butuh atau tidak kita butuhkan gitu guys Alias tidak penting Dan kalau sudah selesai untuk proses penghapusan file lognya Kalian bisa tutup untuk comment promptnya Dan kalian bisa cek lagi untuk space pada drive C kalian Dan sekarang gue itu untuk free space nya menjadi 77,7 GB Dari 76,7 GB Ya dimana ini menambah cuma 1 GB Yang dimana 1 GB itu menurut gue sudah cukup banget dan bagus ya oke Oke, cerita video tentang cara mengatasi kapasitas drive C penumpah dapc Tentang sampai sini dulu Semoga video ini terbaik-tentang Jika barang-barang Jangan lupa subscribe-like di aset video ini Dan terima kasih banyak kepada Tunggu-tunggu subscribe-like Oke, video ini sampai sini dulu di tunggu lain video ya Dadah 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 Dadah